Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa jumpa dengan orang Malaysia Bisa jumpa dengan orang Padang Bagaimana Bu Ita ya Ini Bu Normali Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Baik ya Baiknya baik apa nih? Baik Insya Allah semuanya baik Serius Ya Bermasuk Normali juga baik Alhamdulillah baik Awas Bapak Lo suatu saat aku dengan enggak baik Kita mau bicara tentang bahagia Menurut Normali bahagia itu yang bagaimana sih? Bahagia itu Yang segalanya itu Enggak harus dengan harga Enggak harus dengan arwah Enggak harus apapun Yang kita harus merasa senang itu bahagia Terus itu tercipta pihak hari Enggak juga Enggak hanya saat-saat aja Tapi enggak semua yang tertentu sih Ini kan perempuan nih Iya enggak semua yang tertentu Tapi ini hanya beberapa aja Ada perempuan yang tertentu Itu enggak sih kata-kata Kalau di medsos nih ya Di medsos ini gila Asal bisa foto aku bahagia Enggak juga Di mana-mana selfie? Enggak Ya itu suatu kebahagiaan Itu menutupi kebohongan itu Hah? Enggak lah Kebohongan di mana Coba dulu Ada apa-apa Dia menciptakan kebahagiaan sendiri Untuk umum Sebenarnya dia enggak bahagia Berarti pernah mengalami ya Pastinya Kamu menciptakan diri sendiri Karena orang lain juga enggak tahu Dalamnya laut kita bisa selami Dalamnya hati orang siapa tahu Kelihatannya bahagia Sebenarnya juga bahagia Kalau bisa kalian berdua Itu bahagia Lahir dan hati Dan setiap saat Setiap denger Setiap pagi itu bahagia Nah ya gitu Terus menurut Bu Ita bagaimana? Bahagia Menurut Bu Ita? Bahagia itu lah ya Bahagia itu sederhana sih Yang penting hati bahagia Bahagia Oh apa ya Asal hati bahagia Semuanya ikut bahagia loh Iya makanya Yang penting hati Kita satukan hati Hatima pikiran Dapat bahasa padang bisa Bahasa padang Masalah kau ceket gitu Biasa-biasa bahagia kok ceket tuh Nah masalah bahagia itu tadi Jawabnya udah bahasa padang Menunjukkan bahwa benar-benar Dari padang Lama tak bisu Di kadang buduh Dengan datuk hari gitu ya Ceket lah kau bahagia itu Iya gak usah dipikirin Belak-belak-belak Bahagia itu Kau ceketnya pagi Kau ceketnya pagi Kau ceketnya pagi Gila Yus Apa ya San Aduh susah mau padangnya Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia lah Bahasa kau sendiri lah Biasa kau cepat cerita Iya Di itu tadi Bahagia itu kita ciptakan sendiri Bagaimana bisa dari orang lain Iya Setiap saat Kalau menciptakan Setiap saat Atau setiap waktu Terbentuk Oh kalau bisa setiap saat Terus pernah Ada sedih Nah Terus sedih itu bagaimana sih rasanya Aduh sedih Sorry loh ya Aku gak ngerti Terus sedih itu Sedih itu Ya ketika Tersakiti ya sedih Contohnya Contohnya Disakiti lelaki Misalnya Terus sedihnya sampai kapan Tapi di hadis itu Kalau sedih cepatlah Ngambil hari buru Dan sholat Nah itu udah selesai Ya harusnya begitu Nah kalau gak Cepat sampai buru Dan sholat Sedih itu akan Berlanjut Berlanjut Dan Tata sedih Kalau udah lanjut Mungkin kalau sudah Tiada maaf Baginya Itu rugi sendiri nanti Makanya Makanya Kalau mau aman Akhirat Maafkanlah Di semesta ini Ya maafkanlah Masalah Dia Dosa dia Tapi masalahmu Tentang lagi Karena udah makan Gitu kan Kalau pun terus Norma Sedihnya pernah Mengalami kesedihan apa? Ya banyak juga Tapi Jangan sama cowok Mulu gitu loh Pernyata siapa ya Kesejaan itu banyak Relatif gitu loh Maksudnya Berarti Kita juga ada Kesejaan Berbadi sendiri Untuk berbadi Pasangan hidup Untuk anak-anak Untuk Kita Misalkan Bisakah kita Kita Berkesejaan itu Yang Mungkin Namun normal Di Indonesia Sekarang Anak di Amerika Atau di Inggris Atau di mana Terus jarang bertemu Rasa sedih Itu pasti Rasa kangen Kali ya Rindu ya Itu Rindu Kita Bisa 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 Cukor Dengan Anak-anak Tapi Alhamdulillah Sampai Dekan ini Sama Anak-anak Komunikasi Lancar Baik-baik Video juga pelancar juga, walaupun kita pingin ya, seorang ibu juga pingin jumpa anak-anak penjemahnya, mereka juga pingin jumpa ibunya, tapi kan aktivitas mereka yang terbatas luar sana. Udah berkeluarnya sendiri ya, ngurusin keluarga masing-masing. Jadi kesempatan itu hanya di hari libur, saat-saat tahun baru, ini mulai kemarin. Nah itu hari-hari ke pesan itu berapa sedih minggu? Ya sedihnya itu gimana? Ya sedihnya nggak jumpa anak yang biasanya kaki-kaki kumpul, kecil-kecil, setelah balik rumah tangan. Berarti sedihnya nggak signifikan, berarti ya. Nggak pernahkah sedih itu yang sampai kekelari? Tidak. Alhamdulillah kalau khusus normali, normali nggak sampai berlalu-lalu kenapa karena normali orang yang pengen mengkari hibur sendiri. Pengen merdeka. Nah itu aja, pengen hati ini bebas saja. Bebas. Sekali-sekali juga boleh lah, kita manusiawi ya. Siapa bilang? Nggak siapa bilang, kamu itu manusia. Sudah tahu manusia, kenapa bilang manusia? Ayo. Sudah hujan. Eh hujan. Coba lucu nggak sih? Sangat. Nah kalau yang bicarainnya adalah semut boleh. Kalau kamu manusia, ngapain manusia maksyain. Ini yang sangat sedih, yang sangat signifikan. Pernah? Enggak. Kalau Bu Itak? Enggak gimana? Enggak. Enggak. Enggak terlalu dalam juga lah. Di situ kita berusaha di situ itu merusak pikiran. Ya akhirnya enggak maju, melepon sakit, mati. Rugi sendiri. Mati kan? Endingnya. Karena sakit. Nogok. Ya iya. Sekarang kan judulnya ada aja kebahagiaan. Kita sama-sama menciptakan kebahagiaan. Di dalam hidup tidak hanya luaran saja. Tapi batinya. Rohannya. Ya kan? Physically. Ya kan? Yang penting kalian senyum aja udah. Bagian daripada bahagia. Bagian. Namun. Kata Tuhan. Kata Tuhan. Kalau sudah hidupnya tenang. Itu yang menyebabkan. Pernahkah tersembul pikiran supaya hidup tenang? Pernah. Di situlah letaknya. Itulah yang satu-satunya kamu. Saya karena Tuhan atau Allah merindukan orang-orang yang jiwa-jiwa tenang. Ya. Dikit-dikit. Dijadikan masalah. Dikit-dikit. Dijadikan masalah. Di situlah letaknya. Hidupnya melihatlah. Tidak. Senang. Tidak nyaman. Nah itu. Kita ngobrol seperti ini kan. Bagian daripada hidup kita. Ini kan hidup kita. Terus kemudian. Keluhan. Normalnya pernah meluhan apa? Di dalam hidup. Tidak ada. Hmm. Jadi kan terbuka saja. Ya. Dengan di sini nanti aku mungkin bisa ngasih solusi. Kalau seorang normalnya. Keluka saya hidupnya hanya hati. Hanya hati. Hati. Pasang hidup itu aja. Yang kita sudah sayang. Kita suka. Kita sudah percaya. Bebelok. Sudah. Sudah. Keluhan dong berarti. Keciwa. 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 Ya. Terus kemudian dengan nyanyi itu terbati nggak? Alhamdulillah. Karena memang kalau nyanyi itu hobi terbesar dalam hidup. Eh. Cus. Cus. Hobi terbesar dalam hidup. Apalagi nyandut. Cus. Dengan umur-umur seperti ini masih semangat ya? Semangat. Terus. Seorang normal itu nyanyi dari usia 9 K. Terus hobinya Buita apa? Bisnis. Terus bisnis apa? Catering ya? Catering. Siapa tahu pemeriksa yang ada di rumah. Bisa pesen catering lewat Buita. Ya kan? Bisa. Tinggalnya di mana? Di Bekasi, Pondok Gede. Pondok Gede, Bekasi. Catering itu catering apa? Mungkin nanti Yati bisa berjalan sama Buita itu. Ya catering. Karena dia itu suka melurusi yang namanya wedding dan sebagainya. Bisa kerjasama lah. Kerjasama. Bisa kerjasama kalau tidak. Nah selain bisnis ya. Terus kemarin saya dengar itu mau bisnis sepatu apa ya? Ya dari pabrik sepatu dan orang itu. Insya Allah orang itu berjalan. Mulai awal bulan ini. Kita disurvei berlokasi raya tangan. Cikupak kemarin. Insya Allah. Alhamdulillah di sana welcome. Welcome. Eh keset berarti ya? Ya dari sana. Sorry. Sorry Bapak Bisa. Sorry Bapak Bisa. Keset itu kan tulisannya welcome. Jadi cita-citanya apa di usia sekarang? Ya apa yang memanjakan diri aja di hari tua ini? Sudah membunyakan diri. Sudah membunyakan diri. Amat. Ya kalau Allah kasih ada pendampingan dengan semangat. Kalau Allah Tentu ketutuk diri dan tidak ada Allah ya sudah. Ya dengan Allah berarti ya? Ya dengan semesta. Ya terima kasih ini belum terlalu dalam ngobrolnya itu masih rakyat menjawabnya. Mungkin ya saya maklumin karena kalian bagian daripada orang biasa yang baik. Orang biasa yang punya aktivitas. Orang biasa yang mempunyai dedikasi. Orang biasa yang mau menciptakan hidup menuju ke mati. Sebelum mati kan kita hidup. Nah di dalam hidup itu akan kita isi apa? Tentunya kalau bisa gak usah ngomong ibadah kebaikan. Kebaikan itu sudah semuanya masuk. Ya kan kalau udah baik. Belajar untuk memberi supaya kita terberi. Ya. Contohnya mau dicontohin. Aku memberi. Tep. Ini lihat. Lihat. Ayo lihat. Dapat. Kan aku ngasih nih. Otomatis kan dapat. Nah memberi salam. Nah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah. Memberikan memberi salam akhirnya dapat. Memberi salaman tangan akhirnya dapat. Memberi itu akan terberi. Iya. Ya kan. Ini jadikan pedoman hidup untuk memberi. Saya Sintander. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya normali dari Malaysia. Dari Padang. Bisa hadir di sini dalam Talkshow Serba Serbi Asia Nusantara. Thank you saya Sintander. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.